Dimana Bitger atau BRX ini yang kemungkinan nanti bisa digunakan untuk bertransaksi di e-commerce dari Bipo ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan just money dan rohani yang pastinya kelancaran riski dan tetap cuan selalu. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis ya. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Disclaimer on dan dior, di dalam video ini tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk melakukan investasi, menjual ataupun membeli sebuah aset. Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan research kalian sendiri. Oke teman-teman di kesempatan video kali ini kita mau update lagi terkait dengan Bitger atau BRX ya. Kita bakal intip-intip ada perkembangan apa aja terkait dengan Bitger dan BRX ini. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bakal lihat dulu pergerakan harga dari Bitger dan BRX ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di coin market cap mengalami kenaikan 7,16%. Sebenarnya itu lumayan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga secara teknikal ya. Ini berada di area support teman-teman ya. Berada area support atau berada di area trading plan saya ya. Ini sebenarnya sudah saya bagikan juga ya di grup telegram. Nah ini ya. Saya bagikan di grup telegram buat teman-teman yang mau join di grup telegram. Silahkan klik aja link yang ada di deskripsi teman-teman ya gratis. Nah ini sebenarnya sudah sempat nyentuh area trendline besar teman-teman ya. Area trendline di daily. Sebenarnya ini masih dalam fase bearish untuk Bitger dan BRX ya. Tapi karena saya melihat di sini ada titik support ya. Saya coba untuk ambil di sini supaya nggak ketinggalan momen ya. Yang penting nggak all in ya. Dengan berharap yang pertama dia bisa menyentuh area trendline lagi. Dan yang kedua bisa breakout dan hold teman-teman ya. Karena BRX ini adalah salah satu coin ya yang saya hold untuk jangka panjang teman-teman ya. Nanti kalau dia turun lagi bisa turun lagi ya saya bakal ambil lagi ya. Kurang lebih gitu teman-teman ya trading plannya. Kalau kita ganti lagi time frame-nya ke 4 jam. Oke. Ya di sini adalah area trading plan saya seperti yang saya bagikan di grup telegram ya. Nah di sini ada pemantulan. Akhirnya ada pemantulan sedikit tapi kita nggak tahu ya. Harga itu bakal nyentuh area trendline lagi ya. Atau dia bakal longsor lagi ke bawah. Tapi kalau dia longsor lagi ke bawah trading plan saya pribadi. Saya bakal masuk di area sini teman-teman. Nah ini terendah teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ini sudah cukup rendah teman-teman ya. Dan kalau dia bisa ke bawah ya saya ambil. Tapi mudah-mudahan dia bisa menyentuh area trendline dan breakout ya. Nah langsung aja kita intip-intip ada update terbaru. Apa aja tentang Bitgate, Beurice ini ya. Di balik berita gencarnya-gencarnya ya tentang sistem baru pembakaran dari Bitgate atau Beurice. Yaitu yang baru diumumkan tentang buyback dan pembakaran lagi. Nah di sini Bitgate ya. Aplikasi platform. Di sini melisting Beurice teman-teman ya. Dengan pasangan USDT bisa kita lihat di sini. Tepat pada tanggal 10 Februari ya. Itu trading dibuka di Bitgate teman-teman ya. Jadi kita bisa membeli juga bisa trading di Bitgate dengan pasangan Beurice USDT. Nah terkait dengan buyback dan pembakaran dari Bitgate ya. Kan kemarin sudah dilakukan pembakaran yang pertama ya. Dan sekarang akan dilakukan pembakaran yang kedua itu pada tanggal 28 Februari ya. 2023 itu akan dilakukan pembakarannya. Tapi buybacknya itu bukan di tanggal itu teman-teman ya. Jadi di sini terjadi dua kali pembelian. Pembelian kembali untuk dilakukan pembakaran. Yang pertama sebesar 380.000 USDT. Itu pembelian yang pertama. Dan pembelian yang kedua adalah 1 juta USD ya. Dan ini kita bisa lecak di Beurice Can. Dan pembakarannya itu dilakukan pada tanggal 28 bulan 2 2023. Dan selain itu juga di sini Bitgate itu sedang mengembangkan platformnya untuk versi Apple. Jadi pengguna Apple nantinya itu bisa menginstall dan bertransaksi menggunakan aplikasi Bitgate Beurice. Wow keren teman-teman ya. Nah seperti yang kita tahu teman-teman ya. Bahwa Bitgate Beurice ini terus membangun kemitraan-kemitraan atau partner ya. Untuk meningkatkan serapan dari token Bitgate itu sendiri. Jadi Bitgate atau Beurice ini sekarang bekerjasama dengan si Dodex. Yang dimana si Dodex ini adalah agregator divider, desentralisasi ya. Protokol likuiditas dan perpetual dex. Teman-teman mantap teman-teman ya. Terus dibangun ya kerjasama dan mitra oleh tim Bitgate Beurice. Nah selanjutnya di sini Bitgate atau Beurice ini mengumumkan bahwa mereka telah bermitra dengan game teman-teman ya. Yang dimana game ini adalah game zombie teman-teman ya. Game melawan zombie. Namun gamenya di sini masih coming soon. Jadi nanti token Bitgate dan Beurice itu bisa digunakan di dalam game ini. Mudah-mudahan teman-teman ya. Amin. Dan kemitraan berikutnya yang dibangun oleh Beurice atau Bigger di sini adalah Bipo. Dan ini menurut saya menarik teman-teman ya. Karena Bipo ini adalah aplikasi jejaring sosial yang terintegrasi dengan dompet kripto rantai multi-chain ya. Browser web 3, pesan instan dan panggilan. Kemudian toko e-commerce dan bagian katalog penjualan untuk akun bisnis. Ya di sini yang pertama di sini jejaring sosial yang terintegrasi dengan dompet kripto. Ya kurang lebih nanti Twitter juga akan mengikuti ini teman-teman ya. Dimana Elon Musk itu akan menintegrasikan kripto ke dalam Twitter. Dan di sini juga Bipo ini merupakan browser web 3 ya. Kemudian pesan instan dan panggilan. Kemudian di situ juga ada toko e-commerce. Dimana Bigger atau Beurice ini yang kemungkinan nanti bisa digunakan untuk bertransaksi di e-commerce dari Bipo ini teman-teman ya. Nah ini menurut saya keren banget teman-teman ya. Nah berikutnya di sini partnership dari Biggerd yaitu adalah Run on Flux ya. Di sini diumumkan oleh Biggerd Beurice. Biggerd dan Beurice bergabung untuk menghadirkan masa depan infrastruktur kloter desentralisasi. Wow keren teman-teman ya. Seperti yang kita tahu bahwa Biggerd dan Beurice ini terus membangun jaringannya kemitraan-kemitraan yang luar biasa teman-teman ya. Menurut saya pribadi. Dan kita tunggu aja ya apakah Biggerd Beurice ini bisa membawa kita menjadi miliarder lah teman-teman ya. Atau jutawan lah ya minimal jutawan. Amin teman-teman ya. Semoga aja kita para holder dari Biggerd bisa mencapai cita-cita kita. Amin. Nah mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang update dari Biggerd dan Beurice. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.